Hai kofren, selembar karton berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 3x3 cm di masing-masing pojoknya. Di mana kotak yang kita dapatkan panjang alas kotaknya 2 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak tersebut adalah 105 cm3. Jika panjang kotak dinyatakan sebagai x dan lebarnya adalah y, maka persamaan panjang kotak tersebut adalah bagaimana? Nah, maka di sini panjang kotaknya adalah x, lebarnya adalah y, jika kita perhatikan di sini berarti di sini adalah x dan di sini adalah y. Karena bagian yang kita bergambarkan terputus-putus ini jika kita lipat, berarti ini adalah menjadi bagian yang manjangnya. Nah, dan ini menjadi 3 cm. Nah, kemudian ini dibuang, kita teguk ke atas, ini juga 3, dan ini menjadi y-nya. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa volumenya ini adalah sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, karena kotak volume dari balok atau kotak ini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjangnya adalah x, lebarnya adalah y, dan tingginya adalah 3, di mana diberikan volumenya adalah 105, berarti di sini sama dengan 105. Lalu diberikan hubungan bahwa panjang kotak, berarti x di sini adalah 2 cm lebihnya dari lebar, dari y, berarti dari y ditambahkan 2. Maka di sini y sama dengan x kurangin 2, maka ini kita tuliskan x dikali y-nya kita substitusikan, kita gantikan dengan x-2. Ini sama dengan, nah ini 105, kita bagi 3. Yang ini kita bagi 3, berarti di sini adalah 35. Ini kita kalikan ke dalam menjadi x kali x, x kuadrat, x kali minus 2 menjadi minus 2x, 35, kita pindahkan menjadi minus 35 sama dengan 0. Maka persamaan panjang kotak tersebut adalah x kuadrat minus 2x minus 35 sama dengan 0, Maka pilihannya adalah yang B. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.